Intro Hai sahabat berbaju besi Di video kali ini kami akan membahas film yang diangkat dari trilogi novel sejarah karya Jan Guilo dari Swedia Film ini berkisah tentang seorang Knight Templar yang berhasil menjaga kota Yerusalem dari serangan Salahuddin Al Ayyubi Serta pembentukan kerajaan di Swedia Karena dalam film ini menjelaskan langsung trilogi novel tersebut Maka sebelum kita ke alur ceritanya, kami akan memberi sedikit penjelasan sebelum film tersebut dimulai Art Magnussen lahir di Arnas, Swedia pada tahun 1150 Pada usia 5 tahun, ia mengalami kecelakaan karena jatuh dari pohon Beruntung ia selamat berkat doa ibunya kepada seorang rahib bernama Sain Bernard dari gereja Clairefaux Namun sang ibu sempat menyatakan syarat dalam doanya Ialah jika Arn bisa sembuh, maka ia akan disumbangkan untuk pekerjaan Tuhan di bumi Alhasil Arn sembuh dan Arn dikirim kembali ke Farham untuk mengabdi kepada gereja Pada saat itu keadaan Swedia masih terpecah belah Sebab hanya dipimpin masing-masing keluarga bangsawan yang masih bermusuhan Pada akhirnya Swedia terbentuk dari hubungan-hubungan politik yang bermula dari kerajaan Vastra Gotland Tempat lahir Art Magnussen Di masa awal, Swedia dipimpin oleh keluarga Sverker, yaitu Charles Namun mahkotanya berhasil direbut oleh Knut Eriksen yang berhasil membunuh Raja Charles Sementara itu di Yerusalem, kota itu telah jatuh ke tangan kaum Nasrani Setelah Perang Salib I yang terjadi pada tahun 1096 sampai 1099 Kemudian untuk melindungi para peziara Eropa yang terus datang berbondong-bondong ke Yerusalem Dibentuklah pasukan Kenaik Templar yang bertempat di Masjid Al-Aqsa Sehingga pasukan ini disebut sebagai prajurit penjaga kuil Sulaiman Selain itu, kaum muslimin yang sedang dalam keadaan terpecah belah Kembali berhasil dipersatukan oleh tokoh yang sangat berpengaruh Ialah Salahuddin Al-Ayubi yang melirik ke Yerusalem untuk membebaskan kembali Baitul Maqdis itu ke tangan kaum muslimin Dan film yang berada di tengah-tengah konflik pun dimulai Diperlihatkan dua penunggang kuda sedang dalam pengejaran segerombolan perampok di gurun pasir Kemudian dua kesatria Templar datang menolong mereka Awalnya dua penunggang kuda ini mengira jika para Kenaik Templar tersebut akan menyerang mereka Namun para Kenaik Templar tersebut malah menolong mereka dan menghabisi segerombolan perampok itu Di sini kita diperkenalkan dengan pemeran utama film yaitu Arne Magnussen Magnussen dikenal dengan julukan Al-Ghuti yang berasal dari nama kampung halamannya Dan pada saat mereka beristirahat di malam hari Diketahui jika ternyata dua penunggang kuda itu adalah Salahuddin Al-Ayubi dan saudaranya Setelah Magnussen menyudutkan mereka dengan pertanyaan keberanian dua penunggang kuda itu Yang melewati gurun pasir tanpa pengawalan Dari sini mulai terjalin ikatan persahabatan antara pasukan bait penjaga kuil Sulaiman yaitu Magnussen Dan Salahuddin Al-Ayubi yang merupakan seorang pembesar Islam Magnussen lalu menceritakan akan masalahnya mengapa ia berada di tempat itu Kisah berbalik ke masa lalu Magnussen sebagai seorang biarawan Ketika sedang bermain di sekitar biara Tak sengaja ia melihat seorang biarawan tua yang berlatih memanah Yang bernama Gilbert Rupanya Gilbert merupakan salah satu mantan tentara salib yang memilih hidup di biara Gilbert melihat adanya bakat dari Magnussen untuk menjadi seorang prajurit Dan pada saat itu ia melatih Magnussen menggunakan senjata dan mengajarinya banyak bahasa Hingga Magnussen tumbuh dewasa Di usia mudanya Magnussen jatuh hati kepada seorang biarawati bernama Cecilia Yang sebenarnya mereka jatuh hati setelah Magnussen menolong Cecilia dari beberapa penjahat Akan tetapi di film kisah langsung beranjak pada pertemuan mereka di tempat latihan bernyanyi Karena aksi saling tatap mereka itu Kepala biara memanggil mereka lalu menyuruh mereka agar bertawad Karena di biara dilarang adanya ikatan cinta Kemudian Bernard yang menjaga Magnussen di biara Merasa jika Magnussen sudah cukup dewasa dan boleh pulang ke kediaman keluarganya Sekembalinya dia di kediaman keluarganya Ia malah terlibat dalam sengketa tanah dari keluarga Volkessen Yaitu keluarga Magnussen itu sendiri Dan keluarga Emun Ulfbeb dari keluarga Sverker Yang memegang mahkota Vastragoat Clan Dalam sengketa sebenarnya kasus telah selesai setelah sang ayah yaitu Magnus Membayar beberapa keping pera kepada Ulfben Akan tetapi Ulfben malah menghinanya di depan dewan Akibat penghinaan itu Magnus harus melakukan duel Agar harga diri keluarganya dapat kembali Ketika duel antara mereka akan segera berlangsung Seketika Magnussen maju terlebih dahulu Untuk menghadapi Ulfben Dan duel pun terjadi Selesai duel Magnussen segera menuju biara Untuk berdoa karena telah menghenus pedangnya Saat ia kembali rupanya Cecilia Gadis penyanyi gereja yang sempat bertemu dengan nyekala itu Malah menyusul Magnussen Singkatnya Magnussen dan Cecilia yang tertarik satu sama lain itu Kemudian berhubungan Hubungan mereka mendapat tentangan dari berbagai pihak Sebab Cecilia merupakan calon istri dari Ulfben Yang telah dikalahkannya dalam duel Cecilia harus menjadi calon istri Ulfben Sebab ayahnya memiliki hutang kepada keluarga Sverkers Tambah lagi Magnussen telah mempermalukan Ulfben sewaktu duel Tentu saja raja dan keluarganya tak akan membiarkan hubungan itu berlangsung Meski mendapat penentangan hebat Mereka tetap saja menjalin hubungan Pada akhirnya seorang kepala biara yang juga anggota keluarga Sverkers Menyusun rencana untuk menjebak Magnussen dan Cecilia Kepala biara itu menyuruh kakak Cecilia agar pada malam hari Mengendap-endap ke kamar Magnussen dan tidur bersamanya Magnussen yang terkejut segera menyingkir dari godaan kakak Cecilia Namun kakak Cecilia yang merasa sudah berhasil Segera mengadukannya kepada kepala biara Dalam sebuah penubusan dosa Kepala biara segera mengirim surat kepada uskup tertinggi di tempat mereka Dalam persidangan Magnussen dituduh meniduri dua gadis sekaligus tanpa ikatan pernikahan Dan zina seperti itu tidak dapat dimaafkan Uskup memutuskan agar Magnussen dan Cecilia Harus melakukan penubusan dosa dengan dikurung di dua biara berbeda selama 20 tahun Namun guru Magnussen yang mengetahuinya Segera meminta uskup agar merekomendasikan Magnussen agar tidak dikurung Melainkan hidup sebagai seorang anggota kenaik Templar Dan menjalani perang salib di Jerusalem selama 20 tahun hukumannya Seal kembali berpindah pada pertemuan Magnussen dan Salahuddin Di pertemuan itu Salahuddin memperingatkan Magnussen agar segera meninggalkan kota Yerusalem Sebab ia dan bala tentaranya akan menuju Yerusalem untuk penaklukan kota Magnussen segera menuju ke Yerusalem Dan memperingati para Grandmaster Kenaik Templar Sesampainya ia di Yerusalem Magnussen segera menyampaikan kepada Grandmaster Templar Para Templar dan Raja Balduin yang kala itu mengetahui Sebab menurut mata-mata mereka Pasukan Salahuddin sedang berada di Damascus Pada akhirnya mereka mengatur siasat untuk mencegat kedatangan pasukan Salahuddin Magnussen menyarankan agar mereka menyerang lebih dahulu Saat Salahuddin dan anak buahnya di perjalanan dalam kondisi tidak siap Untuk itu Magnussen dipercayai memimpin pasukan Dan mereka menuju ke Bukit Mondisar Pada 25 November 1177 Pasukan Templar telah bersiap di antara bukit Dan ketika pasukan Salahuddin melalui tempat itu Magnussen dan pasukan Kenaik Templar segera menyerang Dalam serangan tiba-tiba itu berakibat pasukan Salahuddin berhamburan Karena tidak menyamka adanya penyerbuan Dari beberapa sumber sejarah mengatakan Jika saat itu Salahuddin melakukan kesalahan Karena membagi pasukannya untuk bergerak ke Yerusalem Dan karena dalam kondisi yang tidak siap Terpaksa Salahuddin menarik mundur semua pasukannya Pasukan Kenaik Templar mendapatkan kemenangan yang gemilang pada saat itu Setelah kembali ke Yerusalem Magnussen mendapat penghargaan tinggi sebagai panglima pasukan Kenaik Templar Ia juga memperoleh surat pembebasannya dari hukuman selama 20 tahun Dan akan segera bebas pada beberapa waktu ke depan Selang beberapa waktu Sebuah kabar kembali datang dari Grandmaster Templar yang baru Yaitu Gerard de Riteford Riteford meminta agar Magnussen ikut dalam ekspedisi mereka ke gurun Untuk kembali mencegat gerakan Salahuddin Yang kembali datang untuk menyerang Yerusalem Dengan puluhan ribu pasukan Pada saat itu Riteford menggerakkan pasukannya menuju sungai Tiberias Para panglima Kenaik Templar sebenarnya menolak hal itu Sebab di perjalanan mereka tidak memiliki sumber air Dan Salahuddin tidak akan bisa dikalahkan dengan cara yang sama lagi Akan tetapi si Grandmaster itu tetap saja bersikeras untuk melakukan penyerangan Perjalanan mereka dimulai Saat mereka berada di tengah gurun yang tandus Riteford menyuruh mereka untuk berhenti dan berkema Meski di tengah terik matahari yang membakar serta tanpa adanya persediaan air Pasukan Salahuddin mengetahui hal itu Dan segera menuju ke tempat-tempat perkemahan pasukan Salib Dalam sejarah pertempuran ini dinamakan pertempuran Hattin Yang terjadi di dekat bukit Hattin tidak jauh dari sungai Tiberias Menjelang pagi hari nampak pasukan Salahuddin telah bersiap di sekitar perkemahan pasukan Salib Dan serangan pun dimulai Pada penyerangan di bukit Hattin ini Sangat banyak pasukan Templar yang tewas Dan kemenangan gemilang dirai oleh Salahuddin Grandmaster beserta pasukan Templar yang tersisa ditangkap dan dijadikan tebusan Dan Magnussen tidak dibunuh oleh Salahuddin Karena Salahuddin masih mengingat kebaikan hati Magnussen Magnussen diikutkan ke Damascus Serta memperoleh perawatan yang baik hingga ia sembuh Salahuddin kemudian menyuruh Magnussen kembali ke kampung halamannya Dan terbebas dari semua belenggu yang menyertainya Salahuddin juga mengatakan Jika ia akan kembali merebut Yerusalem dengan kekuatan penuh Sin kembali berpindah di kampung halaman Magnussen Pada saat itu anak mereka bernama Magnussen telah tumbuh dewasa Dan dibesarkan di kerajaan oleh Raja Knut Erickson Cecilia telah bebas dari hukuman selama 20 tahun Dan ia diberi pilihan untuk mengabdi kepada gereja dan menjadi kepala biara atau kembali ke kerajaan Cecilia lalu memilih untuk kembali Sebab ia meyakini jika Magnussen masih hidup Di film tidak diperlihatkan proses perpindahannya tahta kerajaan ke tangan Knut Erickson Dari keluarga Sverkers Namun keluarga Arn yang berkoalisi dengan Knut berhasil mengambil tahta lalu menjadi bagian kerajaan Musuh mereka yaitu keluarga Sverkers terus menerus ingin kembali mengambil tahta Dan mereka akan datang hanya tinggal menunggu waktu yang tepat Di kerajaan nampak Cecilia terus menanti kedatangan Arn Rupanya kapal itu merupakan kapal milik keluarga Sverkers Yang datang membawa pesan perdamaian Di tengah perbincangan mereka Seseorang dari keluarga Sverker Dan semua prajuri Templar dimusnahkan Informasi tersebut membuat Cecilia sangat bersedih Sebab harapan penantiannya kini telah hilang Ia lalu memutuskan untuk kembali mengabdi pada biara Akan tetapi setelah sampai di biara itu Seketika derap kaki segerombolan kuda menghampiri Rupanya gerombolan berkuda itu adalah Magnussen dan pasukannya Magnussen dan Cecilia pada akhirnya bertemu dan menjalin hubungan kembali Mereka memilih tinggal di pemukiman keluarga mereka Dan hidup penuh perdamaian Selang beberapa tahun kemudian Raja Knut Eriksen meninggal dunia Karena sakit Hal itu membuat keluarga Sverkers ingin kembali mengambil mahkota kerajaan Mereka terpaksa harus mencari agar tidak dibantai oleh keluarga Sverkers Karena mereka kekurangan pasukan Magnussen lalu melatih para pemuda yang bisa mengikuti perang dan memproduksi peralatan perang Tiba lah waktunya pertempuran Keluarga Sverkers sampai dengan bala bantuan dari beberapa kerajaan lain serta pasukan bayaran Lalu diperlihatkan Magnussen yang kembali menggunakan ziara kenaik templarnya sebagai penanda Jika ia akan kembali menghenus pedang setelah bertahun-tahun hidup penuh kedamaian Lalu pertempuran dasyat kembali terjadi Magnussen dan pasukannya berhasil mengalahkan keluarga Sverkers Dan ketika mereka kembali nampak keluarga-keluarga yang cemas telah menanti kedatangan mereka Cecilia sempat cemas karena tidak melihat Magnussen Hingga ia menampakkan diri Setelah turun dan bertemu Cecilia Rupanya Magnussen yang sempat terkena hempasan pedang sewaktu peperangan Kemudian jatuh dan pada akhirnya Magnussen meninggal dunia Berkat jasa-jasa Arn inilah Mereka dan keluarga-keluarga yang bertikai mulai bersatu Yang bersumber dari kerajaan Gotland Dan kerajaan Sweden pun berdiri Nah berakhir sudah alur cerita film Seperti biasanya jika teman-teman mempunyai saran dari penjelasan kami tentang novel sejarah ini Silahkan memberi tahu kami di kolom komentar Dan jika teman-teman memiliki saran film sejarah lainnya Kalian dapat menyampaikan juga di dalam kolom komentar Usai sudah perjumpaan kita Kami ucapkan terima kasih telah menonton hingga selesai Wabilahi Taufiq walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa Sub indo by broth3rmax